selamat menikmati dengan nama Halimunan atau Panglimunan adalah salah satu ilmu goyib yang berasal dari Tanah Jawa ilmu ini juga dikenal oleh sebagian masyarakat di Indonesia menurut sesepuh jaman dahulu orang yang mempunyai kemampuan Halimunan dipercaya bisa menghilang atau tidak terlihat di mata orang lain ilmu Halimunan ini muncul ketika pemiliknya berada dalam keadaan terdesak seperti dikepung oleh musuh dalam sebuah peperangan atau penyergapan untuk menguasai dan memakai ilmu ini terdapat sejumlah pantangan salah satunya tidak boleh digunakan untuk tindak kejahatan seperti mencuri jika pantangan tersebut dilanggar ilmu Halimunan ini akan hilang secara sendirinya dari pemiliknya berbicara mengenai ilmu Halimun atau Panglimunan kebanyakan orang mengira bahwa seseorang yang menguasai ilmu ini dapat menghilang bagaikan hantu akan tetapi perlu diketahui nenek moyang kita pada jaman dahulu mengajarkan ilmu Panglimunan ini hanya untuk perlindungan diri kegunaan ilmu ini bukanlah agar diri kita tidak terlihat melainkan agar kita luput dari pandangan orang yang berniat jahat kepada kita ajian ini berfungsi untuk mengelabuhi penglihatan lawan agar tidak dapat melihat diri kita secara jelas dengan fungsi dari ajian Panglimunan ini diharapkan kita dapat terhindar dari kejahatan jadi ajian ini tentunya bukan untuk berbuat jahat atau melanggar hukum perlu diketahui pantrangan terbesar ajian Panglimunan ini yaitu tidak boleh digunakan untuk perilaku kejahatan misalnya melakukan pencurian dengan menggunakan ajian Panglimunan meskipun ia menguasai ajian ini akan tetapi ajian ini tidak akan berfungsi sama sekali ia akan tetap terlihat oleh pandangan mata orang-orang di sekitarnya usaha untuk dapat menguasai ajian Halimun atau Panglimunan ini tentunya tidaklah mudah untuk dapat menguasai ilmu ini seseorang harus melaksanakan puasa mutih terlebih dahulu selama 3 minggu berturut-turut dan ditutup dengan pati geni selama satu hari satu malam selain itu perlu ada niat yang kuat untuk menguasai ilmu ajian Panglimunan ini agar bisa membuahkan hasil nah itulah salah satu informasi mengenai ajian ilmu Panglimunan atau Halimun percaya atau tidak percaya Anda dengan ilmu Panglimunan ini itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing akan tetapi jika Anda ingin belajar ilmu Halimun atau Panglimunan ini Anda harus belajar kepada orang yang berpengalaman jangan belajar secara otodidak biar nantinya membuahkan hasil sekian dulu video kali ini kita berjumpa lagi di video selanjutnya dengan video yang baru jikalau ada saran silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah saya kakak beserta tim jajaran K27 mengucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya see you the next video selamat menikmati